Intro Kabupaten Kepulauan Selayar rasmi menggelar vaksinasi bagi beberapa pejabat publik. Kegiatan ini digelar di Aula Pendopo Rumah Jabatan Bupati, Kabupaten Kepulauan Selayar pada Rabu 3 Februari 2021. Dalam pelaksanaannya, Muhammad Basli Ali selaku bupati merupakan pejabat pertama yang divaksin oleh tenaga kesehatan. Dengan sebelumnya dilakukan pengecekan kesehatan terlebih dahulu, seluruh jajaran Forkopimda Kabupaten Kepulauan Selayar juga ikut melakukan vaksin. Basli mengatakan tidak ada perbedaan yang dirasakan setelah vaksin, serta menghimbau kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar, agar lebih jeli lagi dalam mengkonsumsi informasi terkait dengan vaksin. Sama saja, Pak. Pak, menyikati sambal-sambal masyarakat yang ada keraguan-keraguan di masyarakat, Pak. Ada yang mau untuk masyarakat, untuk masyarakat selayar, Pak. Saya kira diserangkan jangan berhitung-berhitung saya seperti ini, yaitu pemerintah melakukan yang terbaik bagaimana agar masyarakat ini sudah terkena dan benar-benar. Ini upaya yang sangat luar biasa dan salah satu bukti bahwa ini memberikan kebaikan karena seluruh jajaran Forkopimda Kabupaten Kepulauan Selayar juga mengikuti vaksinasi. Ini secara berjalan dari Bapak Gubernur, Bapak Gubernur, hingga kewisidah di Kabupaten Kepulauan Selayar. Jadi saya minta kepada masyarakat, mari kita semua mengikuti program daripada pemerintah vaksinasi ini, agar masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar ini tertindak daripada pemerintah. Vaksinasi dalam rangka menindaki penyebaran dan penularan COVID-19 ini dilakukan di seluruh Indonesia, dengan menyuntikkan vaksin produksi Sinovac dan Kabupaten Kepulauan Selayar untuk tahap awal mendapat jatah sebanyak 3.680 dosis vaksin COVID-19. Basli meminta kepada masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi dari pemerintah agar masyarakat terhindar dari COVID-19. Marjani Sultan, selaku sekretaris daerah, menyampaikan bahwa upaya penanganan dan penanggulangan pandemi COVID-19 tidak selesai hanya mengandalkan strategi surveillance dan penerapan protokol kesehatan, namun juga harus dilakukan intervensi melalui vaksinasi. Untuk mencapai tujuan dari vaksinasi COVID-19, yakni terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity, sesuai referensi dari para ahli bahwa minimal 70% dari populasi harus tervaksinasi. Kabupaten Kepulauan Selayar menargetkan minimal sebanyak 94.947 jiwa harus tervaksinasi. Jumlah ini merupakan 70% dari jumlah penduduk 135.624 jiwa di Kabupaten Kepulauan Selayar. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menghimbau agar seluruh masyarakat mendukung suksesnya pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Bolo LTV Selayar melaporkan. Terima kasih telah menonton!